Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memastikan pemeriksaan rapi tes antigen bagi peserta seleksi kompetensi dasar CSN dan P3K di Bangka Tengah gratis tanpa dipungut biaya. Diharapkan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan bupati ini mampu meringankan beban para peserta seleksi. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memastikan pemeriksaan rapi tes antigen bagi peserta seleksi kompetensi dasar CSN dan P3K di Kabupaten Bangka Tengah gratis tanpa dipungut biaya. Kebijakan ini langsung disampaikan oleh Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman. Menurutnya pemerintah Kabupaten Bangka Tengah ingin membantu dan memberikan kemudahan bagi peserta seleksi SKD CASN dan P3K di daerahnya. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, para peserta dapat lebih tenang dalam mengikuti seleksi. Kami ingin sampaikan, Pak, disini kami ingin disediakan dilaksanakan selain dengan petunjuk yang kita berikan. Ini semata-mata kita ingin memberikan kemudahan kepada teman-teman yang itu perlaksanakan ini. Mudah-mudahan mereka tenang, lancar, tanpa harus menunggu terlebih jauh. Untuk lokasinya, Pak, di mana, Pak? Masing-masing sudah kita tetapkan lokasi itu, disesuaikan dengan lokasi yang mereka ikuti. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, Zaitun, menambahkan pelaksanaan rapi tes antigen sudah dijadwalkan sesuai dengan nama-nama peserta untuk langsung datang ke fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Pelaksanaan rapi tes antigen akan dimulai pada 7 hingga 15 Oktober 2021 mendatang. Setiap peserta akan menjalani pemeriksaan satu hari sebelum mengikuti tes SKD. Dari Kabupaten Bangka Tengah Bangka, Belitung Rahmat Kurniawan Ainyus melaporkan.